Menteri Koordinator Infrastruktur, Saudara Agus Murti Yudhoyono, AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo Subianto secara mengejutkan meminta Agus Harimurti Yudhoyono berdiri pada jamuan malam usai parade senja di Akmil Magelang. Prabowo menjelaskan AHY merupakan salah satu lulusan terbaik Adi Makayasa yang kini berada di kabinetnya. AHY tidak sendiri, ada lima sosok yang disebut Prabowo sebagai lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinetnya. Dua dari kepolisian, sementara lainnya dari TNI. Dari kepolisian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Sementara dari TNI ada Kepala Bin Muhammad Herindra, Wamenhan Doni Ermawan Taufantol, Menteri Transmigrasi Iftita Sulaiman termasuk AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Prabowo bangga dan bersyukur di kabinetnya ada enam orang lulusan terbaik Adi Makayasa. Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni dan saya bersyukur, saya beruntung, saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata ada enam lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya. Dua dari kepolisian, saya minta berdiri. Dua-duanya Jenderal Bintang 4, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai Kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI 4 juga, tadi dua dari TNI 4, saya minta berdiri. Empat Adi Makayasa, Pak Herindra. Angkatan 87, Marsikal Madia Udara, Doni Ermawan dari Angkatan Udara. Angkatan 89, kemudian Iftita Lulusan Alumni. Menteri Koordinator Infrastruktur, Saudara Agus Murti Yudhoyono. AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi kita pun banyak lulusan terbaik, lulusan terbaik Suslapa, silakan duduk. Lulusan terbaik Sesko, para Komunal Divisi di sini, Pak Wiranto hadir Bintang 4. Pak Dudung, Bintang 4. Pak Agus Subianto, Bintang 4. Pak Maruli, mana Maruli? Beliau Bintang 4 dan juara Yudo Asia Tenggara. Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Alomni, tapi juga banyak. Di sini juga KSAL, Pak Muhammad Ali, KSAU, Pak Tony, Penerbang Sukhoi. Jadi, kami bangga dengan saudara-saudara sekalian penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azaz kepimpinan, kita adalah Ingarso Sungtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah azaz kepimpinan kita. Pernah saya dengar, waktu seorang jenderal berintang satu, gugur di darah operasi, ada yang bertanya, kenapa seorang Brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya. Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Tapi kalau hanya terima kasih, saya kira akeh. Karena itu, sebagai Presiden Panglima Tertinggi, saya instruksikan kepada Gubernur Akmil dari semua angkatan, termasuk kepolisian, karena sebagai panggil Presiden saya juga bisa perintah kepolisian kan? Bisa kan? Gubernur, empat akademi, beri libur untuk para Taruna yang ikut tadi upacara. terima kasih. Liburnya tiga hari Tapi karena tadi walaupun basah tetap semangat Ditambah satu hari lagi Tidak termasuk satu minggu Dan saya janji saya akan berkunjung ke Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian Kalau sering dikunjungi berarti kemungkinan sering dapat libur Tapi tidak berarti nilai kamu harus jelek Semakin dikasih libur, semakin belajar lebih keras Sanggup? Terima kasih Terima kasih